Terima kasih telah hadir di Polres Ungaran. Hari ini saya Kapolera Jawa Tengah, Ridami oleh Diri Terimpun dan Kapolres beberapa penyidik. Kita akan lakukan ungkap kasus pembunuhan sadis. Jadi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh residivis. Kenapa saya katakan ini residivis? Karena pelaku pernah dihukum dengan korban yang sama. Jadi pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati, dengan korban. Sedangkan modus operandinya adalah dengan cara dicekik si korban ini, di lehernya sampai meninggal, kemudian dimutilasi menjadi 11 potongan tubuh yang dibungkus 7 kantong plastik. korbannya adalah saudari Volidatul dari Tegal. TKP yang dilakukan adalah di Kos Milipakwanto, Kamar 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Semarang. Koronologi kejadian yang dilaksanakan adalah pada tanggal 16 hari Sabtu, tersangka dengan korban terjadi cekcok. Kemudian minggu malam jam 1, jam 1 malam, korban dicekik, kemudian meninggal. Begitu cekik meninggal, jam 1 malam, korban dibawa ke kamar mandi untuk dipotong. Jadi pemotongan pertama itu dipotong menjadi tiga bagian, yaitu lutut, pangkal paha, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, jam 10, dibuang di samping pabrik, jadi pabrik Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian hari Senin, jadi pelaku itu memotong korban selama tiga hari. Hari Minggu, kemudian hari Senin malam, dipotong yang kedua dari mulai tangan sampai usus, jeruan, dan lain sebagainya. Kemudian Senin siang, korban sempat menjual perhiasan korban dengan nilai Rp2.400.000. Senin sorenya, motong lagi dia. Jadi dipotong bagian kaki, kaki, paha, kemudian dibungkus, tas kresek, dibuang di daerah sungai Wonoboyo, Bregas. Ini hari Senin. Hari Selasa, tersangka memotong lagi. Jadi tiga kali, empat kali pemotongan. Jadi memotong bagian kepala, dimasukkan dalam dua bungkus plastik, dibuang di sebelah restoran simoni, dimori. Kemudian jam 8-nya pagi, tersangka membuang pisau. Hari Kamis, tersangka menjual kalungnya lagi yang kedua. Ada dua perhiasan dijual. Ini adalah rangkaian daripada proses kronologis daripada tersangka berdasarkan pengakuan dan identifikasi mayat yang telah dikumpulkan oleh jajaran penyidik kita. Ini adalah kronologis proses pembunuhan yang secara langsung. Menstria 340 berencananya belum muncul sehingga kita kenakan pasal pembunuhan langsung. dari pengumpulan potongan tubuh di empat lokasi berbeda, kaki lahan, ulangi, kaki di lahan samping pabrik, kakinya kita temukan di sana. Kemudian kepala dan badan di sungai. Kemudian perut di daerah Wonoboyo Bergas, tangan paha di sungai Kretek. Nah inilah dasar rekan-rekan sekalian wartawan, ini bisa kita ungkap. Kita ungkapnya kejadian tanggal 16 ulangi, tanggal 17 terjadi pembunuhan, tanggal 24 hari minggu, ada masyarakat kita yang lagi, mancing, menemukan potongan tangan di sungai Kretek. Dari TKP kita lakukan olah TKP, ada kita temukan ATM yang atas nama korban kolidatul nimah. dari TKP dalam teori sentripetal, dari sentripetal itu dari TKP akan kita munculkan keluar. Kemudian bisa kita ungkap bahwa pelaku ini adalah pernah mencabuli korban yang disidik di Pores Tegal dengan dihukum 10 bulan, 10 tahun. Kemudian dia keluar dari LP, ketemu lagi pada korban, kemudian kos, kemudian cekcok dan dibunuh dengan motif sakit hati. Rekan-rekan wartawan bahwa dari mulai ditemukan tangan hari minggu, hari senen tersangka sudah bisa kita lakukan penangkapan atas kerjasama Resmob Polda Jawa Tengah, kemudian Resmob Pores Jajaran Ungaran, dan Selawi, karena TKP-nya penangkapan Purworejo, karena penangkapan yang bersangkutan kita tangkap pada saat yang bersangkutan naik kereta api, kita tangkap di sana. kemudian barang bukti yang kita amankan adalah tas hitam, satu buah ATM, handuk warna putih, pisau dapur yang sebagai alat, dan selimut yang warna pink, artinya selimut pada saat di rumah kos-kosan itu ada di sini, nanti bisa kita tunjukkan kepada rekan-rekan wartawan. Inilah rekan-rekan sekalian hasil ungkap kasus yang hari ini yang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa sepandai-pandai melakukan ulang tindak pidana, di situ akan muncul adanya jejak kasus yang bisa kita ungkap oleh jajaran Polda Jawa Tengah.